Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, pada saat kami diizinkan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan lewat firmanmu malam ini, kami mohon dengan kerendahan hati, Engkau membaharui hati kami. Ubahlah cara pikir kami yang keliru, ya Tuhan. Beri kami hati yang taat untuk boleh melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di hadapan Tahta Kasih Karuniamu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang kelima B. Saya akan membacakan hanya di dalam bahasa Indonesia. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saya beri judul perenungan firman Tuhan malam hari ini, Design for Belonging. Saudara sekalian, San Benedikt lahir di dalam sebuah keluarga bangsawan Itali, sehingga di masa mudanya dia mempunyai kesempatan untuk belajar di Roma dan juga tumbuh di sana. Karena berasal dari keluarga terpandang, maka orang tuanya berharap Benedikt ini akan memiliki karir di masa yang akan datang, di mana karir di pemerintahan Roma itu begitu bergensi pada waktu itu. Saudara hidup dengan masa depan yang begitu gemilang dan juga privilege sebagai orang keturunan bangsawan, di usianya 20 tahun justru Benedikt memilih untuk meninggalkan gaya hidup. Kota Roma dan dia memutuskan untuk pergi mengasingkan diri di sebuah gua. Saat dia 20 tahun, dia mempunyai masa depan dan dia mempunyai masa depan dan dia mempunyai masa depan dan dia mempunyai masa depan. Saudara, di dalam waktu dia sendiri bersama dengan Tuhan, dia sangat menikmati kehidupannya selama tiga tahun. Saudara, kurang lebih seperti gambar ini di sebuah gua yang tidak ada apapun, bahkan juga dia harus diantar makanan itu dari orang-orang di sekitarnya untuk dia boleh bertahan hidup. Dan setelah tiga tahun, Benedikt akhirnya mengerti sebuah hal. Apa yang Benedikt pelajari? Dalam tiga tahun, dia mendapati bahwa ternyata mencari dan mengenal Tuhan yang cara mengenal Tuhan yang terbaik itu adalah melalui komunitas atau bersama-sama dengan orang lain dan bukan di dalam pengasingan diri. Akhirnya Benedikt keluar dari gua tersebut dan dia membangun sebuah komunitas. Orang-orang yang menjadi biarawan dan dia bukan hanya berdoa, dia bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi dia juga mengajar orang-orang banyak membaca, bercocok tanam, bekerja. Sehingga kita mengenal sebuah istilah Ora et Labora yang menggambarkan bagaimana keseimbangan antara berdoa dan juga bekerja di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita mengenal sebuah Ora et Labora yang berdoa dan berdoa dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Kisah dari Benedikt ini membuktikan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya memang bukan dirancang untuk hidup di dalam kesendirian, melainkan untuk saling memiliki. Sama seperti Roma 12 tadi yang kita baca, kita melihat bahwa bagaimana di dalam tubuh Kristus ada anggota yang berbeda, ada anggota yang masing-masing mempunyai keunikan, kekasannya. Seperti yang kita lihat di dalam lomba 12, kita di dalam keseimbangan, kita di dalam keseimbangan, kita di dalam keseimbangan, kita di dalam keseimbangan. Keseimbangan atau keunikan, di mana ada orang tertentu itu lebih suka menyendiri, lebih suka diam, ada yang suka lebih menggunakan perasaannya, ada yang suka aktivitas atau tipe aktivis melayani dan juga ada yang tipe pemikir. Suka dengan hal-hal pengetahuan, penggalian Alkitab, inilah realitas yang terjadi pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam tubuh Kristus. Saudara tidak ada yang salah atau tidak ada yang lebih bagus? daripada yang lain karena sebenarnya empat tipe spiritualitas ini menggambarkan firman Tuhan Markus di pasal yang ke-12 dikatakan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan di ayat yang Markus 12 ayat ke-30 dikatakan kasihilah Tuhan alamu dengan segenap jiwamu segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu kita satu di dalam Kristus tapi masing-masing anggotanya berbeda Saudara, untuk lebih mengenal diri kita dan juga menjadi lebih seimbang maka kita akan lanjut melihat kehidupan Tuhan Yesus penggambaran ini menggambarkan bagaimana Yesus itu memiliki waktu untuk dia sendiri Yesus bukan cuma terus menerus berdoa dan sendiri berelasi dengan Tuhan, dengan Bapak tetapi dia juga ada waktu untuk bersama-sama dengan para murid bersekutu Dia bukan cuma senang bersekutu, bercengkerama, makan, menikmati kedekatan dengan murid tetapi dia juga masuk ke dalam pelayanan, ke tengah-tengah masyarakat di dalam misinya di dunia ini Saudara, malam ini kita akan fokus berbicara soal relasi di dalam tubuh Kristus Tetapi sebelum kita membahas tentang bagaimana kita bisa memiliki satu sama lain maka kita harus kembali ke bagian yang paling penting yaitu kita harus sadar bahwa kita dimiliki oleh Kristus Saudara, kita tidak bisa membangun rasa memiliki dengan orang lain tanpa sebuah kesadaran bahwa kita dimiliki oleh Allah Tujuan firman Tuhan malam hari ini Deskripsinya memberikan tujuan bagaimana komunitas itu bisa punya rasa memiliki satu anggota dengan anggota yang lain Apakah kita merasa memiliki dan dimiliki oleh komunitas di gereja peluit ini? Sebelum kita menjawab hal tersebut kita harus menyelesaikan bagian yang pertama ini yakin dengan bagian pertama itu bahwa kita adalah miliknya Tuhan Tidak kita tidak bisa masuk ke dalam komunitas tanpa kita terlebih dahulu memiliki sebuah keyakinan mengenai siapa diri kita dihadapan Tuhan kita harus kembali ke keheningan kita bersama dengan Bapak Sudara Henry Nowen pernah menuliskan di dalam bukunya Inner Voice of Love Dia mengatakan apa sih ketakutan terbesar dari manusia ketakutan terbesar dari manusia terbesar dari manusia kita takut kita tidak diterima pada saat seorang bayi lahir ke dalam dunia dia menangis seakan-akan dia bertanya dia mempertanyakan benarkah kehadiranku ini akan diterima oleh orang lain sedara sebenarnya dalam sepanjang hidup kita pertanyaan ini terus menerus bersuara sadar atau tidak sadar saat kita menginjakkan kaki ke dalam gereja pun sama di dalam hati terdalam kita kita bertanya apakah orang-orang di dalam gereja ini menyambut saya menerima saya setelah kita merindukan ada orang tertentu yang menyambut dan menerima kita dan itu sangat normal teman-teman karena Tuhan sendiri yang menciptakan the need for belonging setelah kalau ditanya anak-anak muda apa sih yang membuat kalian suka atau stay di dalam sebuah komunitas jawabannya pasti sebagian besar karena teman tidak ada yang salah dengan punya teman dekat di dalam persekutuan atau gereja bukan cuma anak muda orang dewasa pun sama kita semua waktu kita tahu ada satu orang yang kita kenal yang menerima kita yang mengasihi kita yang memiliki kita maka kita itu bersyukur dan kita bersuka cita itu kesan yang mendalam kesan pertama dan juga kesan yang terus-menerus akan melekat pada waktu kita tahu orang-orang di gereja ini ramah orang-orangnya hangat orang-orangnya suka senyum orang-orangnya selalu ingat memanggil nama saya mendoakan saya membesuk saya 当我们来到教会 有些人真的欢迎我们 他记得我们的名字 他叫我们的名字 他为我们祷告 这个是真的 给了我们很深的印象 当我们来到教会 有些人真的欢迎我们 他记得我们的名字 他叫我们的名字 他为我们祷告 这个是真的 给了我们很深的印象 但是在另外的场所 我们也记得 有人忘记了我们 有人不注意我们的来到 我们的态度 不能放在别人 怎么样来对待我们 因为这个是不能长久的 我们在上帝的殿中 在不同的情况 会变动的情况 是否我们还是 彼此中心呢 我们要回到我们 起初的坚信 就是我们属于上帝的 我们都属于上帝的 我们都属于上帝的 但真的 我们是属于 弟兄姐妹的 我们是彼此拥有 但是我们要先知道 我们是属于上帝的 有些人 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 我 在小孩 有些人 我 在小孩 我 在小孩 有些人 但现在 sudah tidak terlalu terpanggil atau tertarik lagi. Ini adalah, saya search ini jenis anjing yang sebenarnya anjing rumahan sih, bukan mahal sampai bagaimana, tetapi anjing ini lucu gitu ya, jadi banyak keluarga-keluarga memelihara anjing korgi ini. Saya ingin menikmati anjing, tapi sampai sekarang saya tidak menikmati anjing. Saudara, ada yang spesial enggak saudara lihat dari anjing ini? Ya lucu gitu ya, tapi kalau ada anjing lain kok yang lebih lucu dibandingkan anjing korgi ini, ada yang kalau ngomong lebih cantik, bulunya atau lebih pintar itu ada jenis lain yang mungkin bagi kita lebih spesial. Ini anjing yang bisa dibilang anjing yang umum ya, maksudnya biasa lah gitu, termasuk kategorinya. Saudara, tapi anjing ini jadi sangat istimewa saudara ketika anjing ini dimiliki oleh Queen Elizabeth. Ini favorit kesayangannya Queen Elizabeth. Bahkan juga mereka dijuluki sebagai anjing yang paling beruntung di dunia. Karena mereka punya pengawal, mereka punya menu istimewa, punya koki, punya chef, punya kamar pribadi. Di mana Queen Elizabeth sangat menyayangi dan memiliki anjing korgi ini. Saudara, mana yang lebih berbahagia? Memiliki atau dimiliki? Jadi, mana yang lebih baik, kita harus berbahagia? Waktu kita bisa memiliki sesuatu, kita berbahagia ya? Bagi kita memiliki sesuatu, kita berbahagia ya? Bagi kita memiliki sesuatu, kita memiliki sesuatu, kita berbahagia ya? Saudara, tapi Tuhan berulang kali, Dia tidak mengatakan, Eh, kamu punya saya lho, kamu punya Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Engkau milikku, you are mine. Tapi Tuhan, yang menjadikan kita spesial, bukan karena kita baik. Bukan karena kita pintar. Tapi karena Tuhan yang memiliki kita. Saudara, jangan pernah merendahkan diri sendiri. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Karena Tuhan itu menghargai kita, menerima kita, memelihara kita. Pada waktu kita melihat orang lain pun sama. Mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Pada waktu kita boleh pegang, mungkin ini, saya cuma membayangkan. Waktu kita boleh pegang anjing peliharaannya Queen Elizabeth. Saya ingin mengatakan, kalau kita boleh membeli orang lain, boleh mengajak main bareng, kita pasti akan mengatakan dengan berhati-hati. Karena kita menghormati, kita tahu, anjing Korgi ini kepunyaan siapa. Karena kita tahu, ini kepunyaan siapa. Saudara katekismus Heidelberg pernah membuat satu bagian. Apa sih penghiburan terbesar pada waktu hidup dan mati dari kita sebagai anak Tuhan? Bahwa kita adalah miliknya Yesus Kristus, Juru Selamat, ku yang setia. Saudara, dalam keheningan bersama dengan Tuhan, biarkan dirimu dan diriku disambut, dimiliki, dan diterima seutuhnya. Selanjutnya, mari kita melangkah kepada poin yang kedua yang terakhir, pada waktu kita belajar untuk saling memiliki satu dengan yang lain. Saudara, di dalam bahasa aslinya, kata saling, satu sama lain ini, muncul setidaknya seratus kali di sepanjang perjanjian baru. Terutama, di dalam surat-surat Paulus itu paling banyak, saudara, satu sama lain, satu sama lain saling, muncul berulang kali. Saudara, berbicara tentang satu sama lain. ada empat kondisi yang mungkin akan timbul. Pada waktu kita dimiliki, itu berarti kita dikenal dan dicintai. Orang-orang yang dikenal tetapi tidak dicintai, itu namanya ditolak. Ada orang-orang yang kita tidak kenal dan juga kita tidak cintai, itu artinya kita mengabaikan dan juga menolak mereka. Ada yang menarik di sini adalah orang-orang yang mencocokkan diri, artinya kelihatannya dia dicintai, padahal dia sebenarnya tidak dikenal. Saya memberi maksudnya di dalam ini istilahnya adalah fitting in. Kita harus fitting in, baru kita dimiliki. Saya ambil contoh orang Yahudi saja. Orang Yahudi adalah tipe komunitas yang sangat sulit menerima orang yang berbeda dengan mereka. Orang Yahudi selalu berusaha membuat orang yang baru menjadi mirip, kalau bisa sama persis dengan diri mereka. Barulah mereka diterima, barulah mereka diakui keberadaannya. Orang Yahudi punya standar tersendiri di dalam menentukan siapa yang boleh bergabung bersama mereka. Tetapi Paulus menegaskan bahwa tembok pemisah, tembok itu dibangun oleh bangsa Yahudi, tapi telah dirobohkan. Oleh siapa? Oleh kasih Kristus. Tetapi Paulus menegaskan bahwa Yutai yang建立kan kiri jang sudah diperlukan oleh jika yang diperlukan. Jadi Paulus katakan sudah tidak ada lagi mau orang Yahudi, orang Yunani, hamba, orang merdeka, Kristus adalah pendamai kita. Saudara, kita tahu kebenaran konsep ini, tetapi dalam pelaksanaannya, kita cenderung adalah orang-orang yang mempermasalahkan hal-hal lahiri. tidak berbeda jauh dengan orang Yahudi sebenarnya. Kalau orang Yahudi, dia mempermasalahkan masalah sunat, masalah makanan. Kalau kamu mau gabung sama kami, kami tidak makan beginian. Orang Yahudi mengkategorikan orang itu berdasarkan standar moral tertentu. Oh, kamu itu di level ini. Oh, kamu itu di level yang tinggi. karena latar belakangmu. Karena kamu ada不同的背景. Sebenarnya itu orang Yahudi. Dan bukankah itu juga kita? Jadi kalau mau berbicara soal saling memiliki di dalam komunitas, di dalam rumah Tuhan, apakah mudah? apakah kita harus pura-pura menjadi sempurna? pura-pura menjadi seperti yang orang lain mau, supaya kita bisa diterima? setelah sekalian, apa sih yang menjadi PR, menjadi perenungan kita malam hari ini? Jadi, rasa memiliki yang sejati itu memerlukan dua awareness, dua kepekaan. awareness of self, peka terhadap siapa diri saya, dan peka terhadap diri orang lain. Jadi, kita harus memiliki yang memiliki yang memiliki yang memiliki. Jika kita berbaca Roma 14, kita lihat Roma 14. Terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Karena itu, ayat 13, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara, kelihatannya simple ya, saudara. Awareness of self, awareness of others. Wah, tapi praktiknya susah sekali. Susah kalau kita melihat, kenapa ya orang lain kok kayak gitu ya? Kalau saya, saya nggak ngomong gitu loh sama orang lain. Kok dia bisa ya ngomong kayak gitu ya? Kok dia bisa ya cuek sekali ya? Kalau saya, saya nggak begitu loh. Saudara, karena kita berbeda, kita harus peka tentang diri sendiri. Saya bukan orang lain. Orang lain bukan saya. Pikiran saya tidak sama dengan pikiran orang lain. cara saya bertindak, berkata-kata tidak harus selalu sama bagaimana orang lain berpikir dan bertindak. 我的言, 我的行動 不一定 dengan orang lain. Biar orang lain 同样, 不一定 dengan saya. Saudara, kita perlu merangkul diri kita yang sejati dulu. Step pertama, kita perlu mengenal diri kita dan melepaskan diri kita yang 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 palsu. ada satu penulis katakan begini ya. Coba kita pikir sama-sama. Orang yang belum bisa menerima diri sendiri, sulit untuk menerima orang lain. Orang lain yang belum belajar menerima dirinya seperti Tuhan menerima dia. Dia juga sulit menerima orang lain dan juga kekurangannya. Makanya Thomas Merton kembali mengingatkan kita bahwa di dalam solitude, di dalam relasi yang intim dekat bersama Tuhan, dia diberikan sebuah kelemah lembutan untuk bisa mengasihi orang lain. Jadi, 当 orang 亲近 Tuhan, Tuhan yang berbeda dengan kita. Dia diberikan sebuah kelemah lembutan untuk bisa mengasihi orang lain. Di dalam solitude itulah, kita dimampukan untuk boleh mengasihi orang lain yang berbeda dengan kita. yang kedua adalah kita belajar untuk terbuka kepada hal-hal yang tidak biasa. kedua yang kita berbeda adalah kita mempunyai apa-apa keempat keempat yang mempunyai keempat di slide awal saya memberikan perbedaan apa-apa perbedaan tipe spiritualitas. saudara orang yang suka berpikir suka yang namanya pengetahuan Alkitab doktrin dan lain sebagainya yang cocok dari temannya orang seperti apa? orang yang satu kelompok suka sama-sama PA bahasa Alkitab ada seminar ikutan daftar dia pasti akan berteman dengan orang-orang yang sama orang-orang yang suka doing suka aktivitas suka melayani masyarakat suka aktivitas sosial dia pasti akan lebih senang berteman dengan orang-orang yang kalau diajak layanan mau bareng orang yang pakai perasaan sering pakai perasaan suka menyendiri tidak suka rame-rame dia susah sekali di dalam komunitas berkomunitas karena orang ngomong kamu diam sekali tidak pernah ngomong ngomong ada orang yang ngomong terus ketika disuruh berdiam disuruh berdoa kita diam di hadapan Tuhan mari kita bersaata aduh saudara dia tidak betah diajak retret lalu disuruh berdoa sendiri disuruh solitude wah penyiksaan bagi orang yang doing activity saudara jangan takut untuk berrelasi dengan orang-orang yang berbeda tipe dengan kita orang yang selalu memakai logika dia perlu belajar menggunakan perasaannya orang yang selalu mau melakukan melayani dan juga beraktifitas dia harus ketemu dengan orang-orang yang mengajarkan dia untuk diam dan tenang sekalipun berteman dengan orang yang berbeda tipe sama kita kita pasti akan mengalami yang namanya hard moment kalau kita berkat tersembunyi di mana kita fokus kepada apa yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita dan hidup orang lain sebenarnya saya senang sekali di dalam kelompok kecil kresel saya itu tipenya beda-beda semua ada yang diam ada yang suka berbicara tetapi ketika ketika mereka bertemu disitulah Tuhan mempertumbuhkan kita paling baik karakter karakter kita diasah pada saat kita belajar untuk menerima dan dan merangkul orang lain dan memiliki mereka 并且 擁有 bukan di dalam kondisi yang selalu nyaman tetapi seperti komitmen di dalam perjanjian kita sebagai satu tubuh baik dalam suka maupun di dalam duka baik pada saat orang lain membuat hati saya senang atau membuat hati saya terluka mari kita belajar menempatkan diri kita dihadapan Tuhan dan melihat mereka sebagai tempat di mana kita belong tempat di mana kita dimiliki mari kita bersatu di dalam doa Bapak sepanjang tahun ini kami sudah mengikuti tema Gereja Growing in Community Banyak dinamika yang sudah terjadi Tuhan dan di situ kami belajar jikalau di antara kami mengalami rasa sakit dan terluka Tuhan sembuhkanlah kami jikalau di tempat ini kami di kecewakan Tuhan hiburkan kami jikalau keberadaan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain ampunilah kami kami mau bertumbuh kami mau belajar dan berubah seperti Tuhan kami mau belajar pekah terhadap diri sendiri dan pekah juga terhadap keberadaan orang di sekitar kami beri kami keberanian untuk melangkah demi nama Yesus kami berdoa Amin